Yuhu guys, welcome back to youtube channel Rosy Tirus Hai guys, ini merupakan video yang kesembilan aku loh Thank you ya yang udah banyak bantu dengan cara likes, komen, share Dan juga ngasih-ngasih ide tentang konten apa yang aku harus bikin di youtube channelku ini Terima kasih banget atas dukungannya ya Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di youtube channelku sekarang Kenalin aku Rosy Tirus, aku merupakan salah satu penerima biasiswa SCSGP untuk kuliah master di Sweden Aku waktu itu kuliah di Uppsala University Sweden dengan jurusan Master in Entrepreneurships Jadi aku menerima berbagai macam biasiswa luar negeri yang cukup bergensi Yang teman-teman bisa tengok di video-video aku berikut sebelumnya ya Ada dari video 1 sampai 8, tengok aja di situ Nah, ngomong-ngomong tentang topik di video ke-9 kali ini Kita akan ngebahas tentang salah satu dokumen yang maha penting Yaitu tentang personal statement Aku akan kupas tuntas mengenai bagaimana cara bikin personal statement untuk kuliah di luar negeri Atau mendaftar biasiswa luar negeri Jadi, simak videoku sampai akhir ya Yuhu guys Jadi, kenapa aku sampai harus membahas tentang personal statement? Karena setiap aku mendaftar biasiswa untuk luar negeri Baik itu kuliah S2 maupun biasiswa konferensi Biasiswa untuk ikutan workshop, biasiswa untuk ikutan magang atau fellowship Yang pernah aku dapetin Mereka selalu minta personal statement Atau kalau dibahasa Indonesia-in jadinya Pernyataan personal Atau motivasi personal Jadi, namanya kadang personal statement, kadang motivation letter Menurutku mereka mirip-mirip aja sih Dan untuk itu, aku pengen ngasih tau teman-teman Gimana caranya nulis motivation letter atau personal statement yang bagus Yang tidak bertele-tele yang disukai oleh para pemberi biasiswa Oke, itu ya Makanya teman-teman, kita langsung simak aja yuk tips-tipsnya apa aja Eh, wait, wait, wait Sebelum kita masuk ke tips Tips, aku harus jelasin dulu secara rinci pengertian dari personal statement itu apa ya Jadi, personal statement itu merupakan sebuah dokumen Yang bisa ngejelasin latar belakang kita itu siapa Lalu pengalaman yang telah kita miliki itu apa aja Pencapaian yang telah pernah kita dapetin apa Dan alasan kenapa kamu pengen mendapatkan biasiswa tersebut Nah, ingat namanya personal statement sifatnya sangat personal Jadi, semuanya adalah tentang diri kita Dan akhirnya si pemberi biasiswa bisa menilai apakah kita ini layak diberikan biasiswa atau enggak Dan biasanya melalui dokumen ini juga Si pemberi biasiswa akan membanding-bandingkan nih antara kita dengan pelamar lainnya Oke, 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 aku enggak mau lama-lama Langsung aja ke tips ya Tips yang pertama yaitu Be personal Very, very personal Jadi, ini tuh bukan karya ilmiah guys Kayak jurnal atau nulis abstract atau bahkan nulis skripsi Ini namanya aja personal statement Jadi, harus menyampaikan tentang pengalaman kita dalam isu yang kita tekuni Sehingga para reviewer biasiswa ini bisa melihat seberapa passionate kamu mengenai bidang yang kamu daftar Jadi, si personal statement ini harus bisa mengungkap atau menjelaskan seberapa besar motivasi kamu terhadap hal tersebut Misalnya, pengen melanjutkan studi atau misalnya kepengen ikut kegiatan konferensi atau kegiatan-kegiatan lainnya di luar negeri Dan kamu juga bisa menyebutkan kenapa kamu perlu mengikuti kegiatan tersebut Dampaknya buat kamu di masa depan apa Dampak untuk profesional karirmu seperti apa Atau bahkan kamu juga bisa menjelaskan program apa yang akan kamu ikuti ketika nanti kamu daftar program ini Itu kamu juga bisa jelaskan di dokumen ini Jadi, buatlah se-personal mungkin ya Walaupun memang Tony akan profesional Namun, ini ingat namanya personal statement Jadi, harus sangat personal Tips yang kedua adalah tidak ada isu yang tidak penting Aku banyak banget dapat pertanyaan yaitu begini Kak, aku cuma ngerjain ini nih Itu kayaknya nggak seru deh, Kak Kurang besar isunya, aku takut nggak lolos Nah, itu merupakan pandangan yang salah guys Jadi, nggak ada isu yang nggak penting Semua isu itu penting Kadang yang suka mengecilkan pandangan kita itu bukan orang lain loh Tapi diri kita sendiri Semua karya-karya kita selama itu positif itu akan dihargai orang Barang selama kita bisa mengupas dan juga mengolah kata-kata kita dengan Sorry Kata-kata kita dengan sangat baik Aku kasih contoh deh Misalnya gambar ini nih Ini gambar apa? Ini gambar besek Tau ya, besek Biasanya kalau kondangan dapat besek ini Atau mungkin kalau sekarang buat packaging, makanan, dan lain sebagainya Coba kalau misalnya kita menganggap isu ini nggak penting Apa yang kita lakukan? Kita akan menulis bahwa Oh, aku jualan besek di pasar Gitu doang kan? Tapi kalau kamu bisa mengupas isu ini menjadi lebih seksi, lebih bagus Misalnya seperti ini Kamu bilang bahwa Oh, aku sekarang sedang berbisnis sosial Yaitu aku punya bisnis berupa packaging yang ramah lingkungan yang terbuat dari bambu Dimana ini tujuannya adalah untuk men-tackle isu sampah plastik yang sudah beredar di mana-mana Indonesia telah menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di lautan kedua di dunia Dan dengan bambu ini bisa membantu mengurangi penggunaan sampah plastik See, dari sini teman-teman sudah bisa lihat bahwa Nggak ada hal yang kecil gitu Selama kita bisa mengulik, mengupas, dan menjadikan itu sebuah bahan tulisan yang menarik Pertanyaan yang lainnya adalah Kalau misalnya aku belum tahu nih passionku apa Maka kamu harus coba merenung Tanyakan pada diri kamu sendiri Apa sih yang membuat kamu suka? Apa yang membuat kamu tertarik? Kamu tuh merasa waktumu akan bermanfaat ketika kamu ngapain? Bahkan kamu bisa, tidak bisa berhenti untuk melakukannya Apa yang bikin kamu ngerasa tergelitik? Apa yang bikin kamu marah kalau melihat sesuatu? Yang kamu ngerasa kamu ingin melakukannya? Nah itu namanya adalah finding your why Untuk itu teman-teman coba sering-sering merenung untuk melihat kamu tuh sebenarnya passionate sama bidang apa Kemudian setelah itu teman-teman jangan lupa riset yang banyak Bener-bener banyak Ketika kamu suka isu tersebut, coba pahami akar masalahnya itu apa Siapa yang sudah berperan di situ? Apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tapi masalahnya masih ada di situ aja? Nah kemudian kamu berpikir Kamu sebagai individu nih, kamu itu bisa melakukan apa ya untuk mengurangi masalah tersebut? Dan kenapa kamu milih program atau sekolah tersebut yang kamu tuju untuk menyelesaikan masalahnya? Jadi seperti kembali lagi ke masalah besek tadi Coba kalau kamu lihat isunya lebih besar Isunya adalah tentang climate change gitu ya Tentang masalah global berupa masalah sampah, perubahan iklim Sehingga kamu sebagai individu membantu dunia untuk menyelesaikan masalah tersebut Mengalami aksi terkecil dari aksi yang sekecil apapun dari kamu Jadi intinya aku mau ulangi lagi, gak ada isu yang gak penting Semua itu penting tergantung pintar-pintarnya kamu mengemasnya Gitu ya Tips yang ketiga yaitu Use wide range of vocabularies Jadi kamu harus menggunakan kosa kata yang menarik Jangan kosa kata itu-itu aja Nah terus caranya gimana? Caranya adalah coba sekarang kamu pelajari namanya academic words Atau kata-kata yang digunakan oleh para akademis Ada kok listnya, coba aja di google cari academic words Ada ratusan kata yang bisa kamu pakai Supaya kosa kata kamu gak ngebosenin gitu Selain itu kamu juga bisa pakai tisaurus.com Disini untuk melihat sinonim-sinonim kata yang sekiranya bisa menarik untuk kamu tulis di ise atau personal statement kamu tadi Ingat, walaupun kamu menggunakan academic words Bukan berarti kamu harus menjadi terlalu formal Karena bagaimanapun ini adalah personal statement Kemudian yang gak kalah penting adalah Buang kalimat-kalimat yang gak efektif Cobalah kamu baca dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir Itu katanya itu rangkaian katanya menarik gak sih? Kalimatnya itu saling berhubungan gak sih? Paragrafnya saling menunjang satu sama lain gak sih? Jadi ingat, walaupun kamu menggunakan kosa kata yang fancy, bukan berarti kamu nulisnya kepanjangan Dan tentu hindari salah tulis atau grammar yang salah Oke, kita lanjut tips yang keempat yaitu berikan contoh yang konkret Ini hal yang sangat penting Sebelumnya aku udah ngejelasin bahwa penting banget kamu untuk mengungkap sebuah isu yang sesuai dengan passion kamu Nah setelah kamu disitu ngejelasin isu apa yang tertarik buat kamu dalamin Yang tertarik buat kamu perjuangkan Maka selanjutnya kamu harus mampu membuktikan dengan sebuah contoh yang konkret berupa apa Bisa berupa pengalaman akademik ataupun berupa pengalaman profesional Pengalaman akademik maksudnya adalah Oh kamu pernah belajar di sekolah atau di kampus tentang bidang tersebut Kalau pengalaman profesional misalnya kamu pernah bekerja di isu tersebut Entah ini pekerjaannya berupa pekerjaan volunteer atau sukarelawan maupun pekerjaan yang dibayar ya Misalnya nih kamu ikut kegiatan proyek penelitian Kamu juga ikut kegiatan ekstra kurikuler di kampus Bahkan kamu pernah menjadi seorang pekerja di bidang tersebut Di sini kamu harus bisa menjelaskan bahwa pengalaman kamu itu relevan dengan bidang yang tadi kamu pengen lamar Gitu ya, jadi sekongkrit mungkin supaya ini bisa mendukung aplikasi kamu Oke, kita lanjut tips yang kelima yaitu singkat dan jelas Di mana-mana kalau kita nulis personal statement atau surat-surat lainnya memang harus singkat dan jelas ya Seberapa singkat sih? Biasanya sepengalaman akun daftar biasiswa Maksimal kata itu bisa di angka 500-750 kata Nah pertanyaannya adalah gimana caranya kita menulis kata-kata atau kalimat yang bagus gitu Yang bisa aku sarankan adalah riset Kamu harus riset program tersebut yang kamu daftar Misalnya kamu daftar S2, kamu harus pelajari nih di website-nya Mereka itu cari orang yang seperti apa Kalau kamu bisa menemukan daftar biasiswa yang lain Misalnya nggak S2 atau biasiswa exchange atau workshop atau conference Kamu harus baca juga mereka itu mencarinya orang yang seperti apa Kamu pelajari dan coba kamu bisa masuk juga ke World Generator Di mana World Count Cloud Kamu bisa masuk ke World Count Cloud Generator Di situ kamu bisa copy paste aja seluruh teksnya Kemudian masukkan ke situ Nanti akan tergambarkan kosa kata apa yang sering muncul Itu akan sangat membantu sekali Itu yang biasanya aku lakukan untuk melihat kata kunci dari program itu Nyarinya orang yang seperti apa sih Nah dari kata-kata kunci tersebut Biasanya aku akan rangkum menjadi sebuah ise dengan kosa kata yang berbeda Makanya tadi aku harus menggunakan sinonim Aku para phrase supaya menjadi lebih menarik Hal penting lainnya adalah Biasanya beda program itu membutuhkan beda ise ya Jangan sampai personal statement untuk mendaftar biasiswa A Kamu gunakan untuk mendaftar biasiswa B Tanpa kamu otak-atik lagi Jadi kamu harus membuat personal statement satu persatu Jangan kamu tinggal copy paste dari dokumen sebelumnya Yang kadang kalah itu tidak relevan Dan ingat seperti yang tadi aku sebutin Bahwa harus singkat dan jelas Hindari penggunaan kosa kata yang rumit Atau kalimat yang terlalu panjang dan bertele-tele Oke kita lanjut ke tips yang keenam Yaitu siapkan outline Jadi draft pertama Dalam menulis itu selalu jelek Dan kadang karena itu jelek itu bikin stress Tenang-tenang memang kayak gitu kok prosesnya Tulisan yang pertama selalu gak beres Jadi biasanya yang aku lakukan adalah Aku tuangkan aja apapun yang ada di isi kepala aku Aku tulis Tanpa aku perhatiin grammar Tanpa aku perhatiin kosa kata yang aku pakai Yang penting tertuang aja dulu isenya Nah setelah itu setelah semuanya udah aku tulis Yang mau Yang mau aku masukkan ke dalam ise tersebut Baru deh aku pelan-pelan Jadi ini tuh paragraf secara Koherence dan juga kohesif Jadi intinya teman-teman jangan takut ya Untuk memulai draft yang pertama Dan jangan pernah hakimi diri kita sendiri Bahwa tulisan kita jelek Akan bagus kok selama kita Pengerjainnya gak sekali duduk Atau kita mau melakukan revisi berkali-kali Oke tips yang ketujuh adalah Lakukan proofread Apa sih itu proofread? Proofread adalah proses dimana kita mereview tulisan kita Yang udah kita bikin Tadi yang udah aku sebutin bahwa Kalau nulis ise itu gak boleh sekali duduk teman-teman Karena kalau sekali duduk nanti hasilnya jelek Kamu harus berkali-kali baca ulang-baca ulang Namun ternyata itu aja gak cukup loh Kamu harus melibatkan orang lain Untuk ngebaca tulisan kamu Bahkan aku sendiri sering melibatkan sahabat-sahabatku Dan juga keluarga ku untuk ngebaca iseku Yang mereka gak tau sama sekali tentang aku daftar apa Kemudian mereka akan melihat, ngebaca Dan memberikan komen Dan biasanya komen-komen tersebut juga aku filter Gak semua komen aku iain Itu teman-teman Jadi kalau kamu dapat komen dari semua orang Jangan langsung merasa patah semangat Atau rendah diri Karena gak semua komen itu harus kita iain Namun pentingnya untuk dapat dari komen mereka adalah Supaya kita mendengar lebih banyak perspektif Apakah memang isek yang kamu tulis tadi Itu bener-bener bisa dipahami oleh semua orang Gitu ya Oke itu teman-teman 7 tips dari aku Menulis personal statement Ini mudah-mudah gampang Akan mudah jika teman-teman melakukan riset Dan mengerjakannya tidak sekali duduk ya Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah Oke kak formatnya gimana nih Untuk menulis personal statement Jangan khawatir teman-teman Aku akan bikin video episode yang ke-10 Untuk ngejelasin tentang format personal statement yang sangat rinci Jadi jangan lupa ditonton ya untuk video berikutnya Dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe Kasih like, kasih komen Supaya aku makin semangat bikin konten-konten berikutnya Kamu juga boleh tanya-tanya di kolom chat Atau bahkan kamu bisa join di grup telegram aku Namanya Chil Sore Disitu teman-teman bisa bertemu dengan Para pencari biasiswa Keluar negeri untuk saling berdialog Dan saling memberikan motivasi Gitu teman-teman Salam hangat dari aku Thank you for watching Bye 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 Sampai jumpa Terima kasih.